Bagaimana sih caranya untuk tidak melakukan masyarakat di saat sendirian? Kan banyak, kadang-kadang kalau di saat sendirian hukumlah ada yang melihat Coba-coba minum, pas puasa minum sendiri Apa boleh seperti itu? Temas-temasnya nggak? Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa'ad Jadi permasalahan yang ditanyakan adalah tentang bagaimana cara menghindarkan diri dan bermaksiat di saat sendirian Kita ketahui bersama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim berfirman Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa Dikatakan Dikatakan Iyakum wa taqwal munafiqin Hati-hatilah kalian daripada takwanya orang, orang munafiq Jadi takwanya orang munafiq Takwa itu hanya ketika ada di hadapan orang Ketika di hadapan orang Namun ketika ada di belakang Ada pada kesendirian Maka melakukan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu ini sesungguhnya takwanya orang, orang munafiq Takwa daripada orang munafiq Kemudian bagaimana cara kita Untuk dapat menghindari dari perbuatan maksiat di dalam kesendirian Yang pertama adalah menguatkan Ma'rifatullahi ta'ala Pengetahuan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hanya saja yang takut Hanya saja yang takut Kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama Yang ini ma'rifatullahi Itu menjadikan kita memiliki rasa takut Kita mengetahui Yang ini kita memahami Mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui segala apa yang kita lakukan Baik itu di hadapan orang maupun di saat kesendirian Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui Apa yang disuarakan oleh hati kita Apa yang diinginkan oleh kita Walaupun perbuatan kita Dibungkus Dengan Perbuatan-perbuatan amal soleh Namun Niat yang ada di dalam hati kita pun Dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita ketahui Bersama Bahwasannya Hisab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hisab al-a'mal Al-dohhirah Hisab di hadapan Allah itu Nanti bukan hisab amal-amal yang Dohhir Tapi Apa yang dikatakan oleh Allah Tublah sarair Akan di uji as-sarair Sarirah Ya ini rahasia Apa yang tersia Yang Yang ada di dalam Di dalam hati Apa yang ada di dalam hati akan dilihat Maka dari itu Kita Kuatkan pengetahuan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala Tentang Bahwasannya Allah maha melihat Allah maha mengetahui Allah maha mendengar Semua yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita Pahami Sehingga Kita ada rasa pengakungan kepada Allah Sehingga kita Ada rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah memiliki kedudukan yang Besar Kedudukan yang tinggi Di hadapan Di hadapan kita Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa amma man khawfa Maqawma rabbihi wa nahan nafsa anil hawa Fa'inal jannatahiyal ma'wah Ada pun orang-orang yang Khawfa maqawma rabbihi Dia takut dari kedudukan Tuhannya Ya ini kenapa dia takut Karena dia Memahami Mengerti Tentang kedudukan Tuhannya Sehingga ia bisa mencegah Dirinya Daripada mengikuti Hawa nafsu Mencegah dirinya Daripada mengikuti Hawa nafsu Maka dari itu Tidak ada Cara Untuk Memupu ini Kecuali dengan kita Membaca Al-Quran Dan Berusaha memahami Isi Al-Quran Dan Berusaha Mencocokkan kehidupan kita Dengan kehidupan Yang digariskan oleh Al-Quran Kemudian yang kedua Rajin Hadir di dalam majlis Ilmu Majlis-majlis Ilmu Kemudian yang ketiga Adalah Berusaha mencari teman Yang baik Kemudian Yang keempat Tidak ada kemaksiatan Kecuali ada asbabnya Ada wasailnya Tidak ada Kemaksiatan Kecuali ada sebab Sebabnya Dan ada sarana Sarananya Maka Tugas kita adalah Memutus Sebab Dan memutus Sarana Kalau Kemaksiatan kita itu Dikarenakan HP Ya sudah Berhenti dari Main HP Karena internet Berhenti dari Internet Karena Kerja di tempat yang Penuh dengan kemaksiatan Ya sudah berhenti dari Kemudian selalu bertobat Tajdidu Tawbah Memperbaharui Tawbah dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Menunjukkan Penyesalan Dan berhenti Segera mungkin Dari segala perbuatan Yang di Yang dilakukan Wallahu ta'ala alam Tawbah di Tawbah di Tawbah di